Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Pada perang kondak atau yang disebut juga dengan perang azab Rasulullah mendapatkan pertolongan dari Allah SWT Pertolongan itu terjadi ketika Rasulullah SAW Dan para sahabat menggali kondak atau parit Untuk menghambat gerakan musuh sebagai strategi yang digunakan kaum muslimin saat itu Di saat penggalian parit inilah terlihat beberapa mukjizat Rasulullah Yang menguatkan dan membuktikan bahwa beliau SAW Benar-benar utusan Allah sebagai nabi dan rasul Pada video sebelumnya kami sudah membahas tentang mukjizat Rasulullah Yang dapat memperbanyak bidangan makanan Ketika umat muslim saat itu mengalami kelaparan Akibat persediaan makanan yang tidak tercukupi saat menggali parit Maka di video ini kami akan membahas mukjizat lainnya Yang terjadi ketika proses penggalian parit di perang azab Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat muslim Sejarah perang Rasulullah SAW dalam Islam Telah disebutkan dalam beberapa peristiwa Seperti Perang Badar dan Perang Uhud Perang yang dilakukan oleh Rasulullah Sebagai respon terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir Terhadap umat Islam Orang-orang kafir pada masa itu telah menghalangi dakwa Islam Dan bahkan mengancam jiwa dan harta umat Islam Maka perang menjadi pilihan untuk menegakkan agama Allah SWT Salah satu perang yang cukup masyur adalah Perang Khandak Atau disebut juga dengan Perang Azab Dimana saat itu pasukan kafir akan menyerang kota Madinah Perang Khandak terjadi pada tahun kelima Hijriah Dan Rasulullah SAW yang langsung memimpin perang Ini termasuk perang yang mustahil jika umat Islam yang dapat memenangkan Perang Khandak ini Bagaimana tidak? Pasukan kaum muslimin saat itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan kaum musyrikin Ada sebagian riwayat yang mengatakan pasukan muslim berjumlah 3.000 pasukan Sedangkan kaum musyrik 10.000 pasukan Ada juga yang mengatakan 300 berbanding 5.000 pasukan Yang jelas pasukan Islam kalah banyak dengan pasukan musyrik Karena pasukan musyrik pada saat itu menggabungkan kekuatan dari beberapa kabilah Setidaknya ada 7 kabilah Sehingga dapat membentuk pasukan yang sangat banyak Dan dalam Al-Quran sendiri perang ini dinamakan Perang Azab Atau gabungan dari beberapa kelompok Meskipun demikian Berkat pertolongan Allah SWT Pasukan Islam dapat memenangkan peperangan ini dengan strategi pembuatan parit Yang dalam lagi panjang Dimana strategi ini merupakan usulan dari salah seorang sahabat rasul Yang berasal dari Persia yaitu Salman Al-Farisi Rodilu Anhu Penggelian parit ini tidaklah berjalan dengan lancar Karena stok makanan yang dimiliki kaum muslimin pada saat itu tidak terlalu banyak Bahkan tak jarang ada pasukan yang menggali parit dalam keadaan kelaparan dan kehausan Juga keadaan medan yang digali tanahnya yang keras Sehingga pacul pun tidak bisa menggali tanah tersebut Dalam keadaan-keadaan terdesak inilah Mukjizat Nabi ditunjukkan atas kuasa Allah SWT Beberapa mukjizat Nabi saat perang kondak atau perang azab Di antaranya adalah ketika tanah liat menjadi seperti pasir Poin pertama ini diambil dari perkataan Ibnu Ishak Yaitu beliau mengatakan bahwa dalam proses penggelian parit ini Terdapat banyak hadis yang didalamnya terdapat banyak sekali ibroh Tentang kebenaran Rasulullah SAW Bukti-bukti kenabiannya Dan ibroh-ibroh serta bukti-bukti tersebut dilihat langsung oleh kaum muslimin Di antaranya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah yang berkata Kaum muslimin mendapatkan kesulitan dalam penggelian parit terutama dalam menggali sebagian tanahnya Yang berdasarkan dari tanah liat Kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW Beliau SAW meminta disediakan air kemudian meludah ke dalamnya Berdoa dengan doa yang beliau inginkan kepada Allah Dan menyeramkan air tersebut ke atas tanah liat Orang-orang yang hadir saat itu berkata Demi zat yang mengutuskan sebagai nabi dengan membawa kebenaran Tanah liat itu hancur berkeping-keping hingga menjadi seperti pasir Padahal tadinya tidak mempan oleh kapak Bukjizat lainnya adalah melipat gandakan kurma Diambil dari satu riwayat dari Ibnu Ishak Yaitu beliau berkata Saat bin Mina berkata kepadaku bahwa ia diberitahu bahwa putrinya Bashir bin Saad Saudara perempuan An-Nuqman bin Bashir berkata Ibuku Amrah binti Rawawah memanggilku kemudian memberiku semangkuk di pakaian ku dan berkata Putriku pergilah ke tempat ayah dan pamanmu dari jalur Ibnu Abdullah bin Rawawah Antarkan kurma ini kepada keduanya Lalu aku mengambil kurma tersebut dan pergi Aku berjalan melewati Rasulullah ketika aku mencari ayah dan pamanku dari jalur ibu Beliau bersabda Nah kemarilah apa yang kau bawa Aku menjawab Wahai Rasulullah ini kurma Ibuku menyuruhku untuk mengantarkannya kepada ayahku Bashir bin Saad dan pamanku dari jalur ibuku Abdullah bin Rawawah untuk keduanya makan Beliau bersabda Coba bawa kemari kurma tersebut Aku taruh kurma tersebut ke atas telapak tangan Rasulullah SAW Namun tidak muat Beliau meminta kain untuk digelar sebagai wadah kurma Kemudian meletakkan kurma di dalam kain hingga kurma tersebut berserakan di atas kain Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang berada di sampingnya Berserulah kepada para pembuat parit Dan surulah mereka kemari untuk makan siat Para sahabat yang membuat parit segera berkumpul di sekitar kurma Kemudian mereka semua memakannya Anehnya kurma tersebut terus bertambah hingga ketika para sahabat pembuat parit usai memakannya Ternyata kurma-kurma tersebut keluar dari ujung-ujung kain Kemudian mujizat lainnya adalah terlihatnya masa depan dan tepat Dari hadis oleh Al-Bara, ia berkata Ketika perang handak, batu besar keras yang tidak bisa dipecahkan oleh cangkul di salah satu parit Kami mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Maka beliau datang sambil membawa cangkul dan mengucapkan bismillah Ketika langsung memukulkannya lalu mengucapkan Allahu Akbar Telah diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Syam Demi Allah, saat ini aku benar-benar melihat istana-istananya Yang penuh dengan gemerlak Kemudian Nabi memukul untuk yang kedua kalinya Beliau pun bersabda Allahu Akbar Telah diberikan kepadaku negeri Persia Kemudian setelah itu beliau memukul untuk yang ketiga kalinya Sehingga terpecahlah semua bagian dari batu itu Lalu beliau bersabda Allahu Akbar Aku benar-benar diberi kunci kerajaan Yaman Demi Allah Aku benar-benar melihat pintu-pintu Shan'a dari tempatku ini Ibnu Ishak pun meriwayatkan kisah seperti demikian Dari riwayat Salman Al-Farisi Rodilu Anhu Dan benar saja Bahwa negeri-negeri tersebut jatuh ke tangan umat Islam setelah Nabi wafat Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishak tersebut Ibnu Ishak berkata Orang yang tidak aku ragukan kejujurannya berkata kepadaku Dari Abu Hurairah Rodilu Anhu Yang berkata ketika negeri-negeri yang disebutkan Rasulullah tersebut Ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Usman bin Afan dan pemerintahan sesudahnya Taklukkan negeri mana saja yang kalian inginkan Karena demi zat yang Abu Hurairah berada di tangannya Tidaklah kalian menaklukkan salah satu kota hingga hari kiamat Melainkan Allah telah memberikan kunci-kuncinya kepada Nabi Muhammad SAW Wallahu'alam bisawa Sahabat Muslim Itulah kisah mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW Yang diberikan Allah SWT Sebagai bentuk pertolongan Allah SWT Melalui Rasulullah SAW pada Perang Ahzab Semoga kisah ini dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT Dan Rasulullah SAW Amin Ya Rabbal Alamin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!